Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan baca surat Al-Ma'idah ayat 41 dan insyaallah kita akan pahami apa isi kandungan surat dan ayat ini Al-Ma'idah ayat 41 dan insyaallah kita akan pahami apa isi kandungan Al-Ma'idah ayat 41 dan insyaallah kita akan pahami apa isi kandungan Al-Ma'idah ayat 41 dan insyaallah kita akan pahami apa isi kandungan dan jangan orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah terimalah dan jika kamu diberikan bukan ini maka hati-hatilah barang siapa dikendaki Allah untuk dibiarkan sesat sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikendaki Allah untuk mencucikan hati mereka di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar ma'a benar Allah dengan segala firmannya sama-sama kita simak tadi Al-Quran Surah Al-Ma'idah dengan ayatnya yaitu ayat ke-41 yang tadi dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Sahroni Mardani dan mari sama-sama langsung kita simak tafsir ya bukan terjemah tapi tafsir dari Surah Al-Ma'idah ayat 41 bersama dengan Ustadz Sahroni Mardani silahkan Ustadz baik bismillahirrahmanirrahim apa kabar ibu-ibu alhamdulillah saya terus terang paling senang kalau acara sama ibu-ibu apalagi jalan-jalan sama ibu-ibu banyak makanan ibu-ibu kalau jalan-jalan tuh ya gak wah dari pulang dari berangkat ambil pulang gak habis tuh makanan ya salah cuman gak enaknya satu ibu-ibu jalan-jalan apa Ustadz? pipis mulu gak boleh lihat ada toilet sedikit kalau jalan-jalan naik Ustadz ada toilet tetap di PSBBU ada bu yang nanya atu turun semuanya baik sekarang kita pelajari Al-Ma'idah ayat 41 yang pertama di ayat ini Allah SWT memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan spesial ya ayyuhar rasul begini kata para ulama di dalam Al-Quran setiap Allah panggil nabinya Allah panggil namanya langsung Nabi Adam ya Adam Nabi Ibrahim dipanggil namanya ya Ibrahim semua Nabi ya Zakaria semua Nabi dipanggil namanya Nabi Adam, Ibrahim, Nabi semua giliran Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun Allah panggil ya Muhammad ada 14 ayat di Quran Allah panggil Nabi panggilannya spesial yang pertama ya ayyuhar rasul yang kedua ya ayyuhan Nabi begini teorinya kalau sayang banget gak panggil nama betul gak? lihat pengantian baru Bang David sayang gak tuh? pasti manggilnya gak panggil nama? beb ayang beb kalau sayang banget gak panggil? nama itu biasanya ada tuh mohon maaf ya ada kakek nenek tuh kakek manggil nenek mesra banget hai darling hi honey saya tanya kek mesra banget kek panggil nenek darling saya lupa namanya tat panggilnya darling sayang banget gak panggil nama Allah gak tidak ada satu ayat pun ya Muhammad gak ada manggilnya ya ayyuhan Nabi atau ya ayyuhar rasul di ayat ini ya ayyuhar rasul apa teorinya? betapa Nabi Muhammad punya panggilan khusus saya kalau dulu manggilnya sama istri Mimi Pipi Mimi Pipi Mimi iya iya sama kayak kade dong kalau lagi pegang duit itu yang pertama jadi ayat ini menggambarkan Nabi Muhammad punya tempat spesial manggilnya bukan ya Muhammad tapi ya ayyuhar rasul biasanya kalau sayang banget gak panggil gak panggil nama yang kedua kata para ulama ayat ini ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladhina yusari'una fil kufri jangan kamu sedih gara-gara ada orang yang tidak beriman kepada kamu ini ayat kata para ulama namanya tasliyah apa tasliyah? pelipur lara ketika Nabi berda'wah ngajak orang beriman ditolak sedih gak bu? sama kayak kita ngajakin mungkin ibu mohon maaf punya suami diajak sholat susah Pak Ustad sedih gak tuh? siapa disini yang punya suami bangun subuh susah saya ajarin caranya gimana? cara paling gampang bangunin suami sholat subuh gini caranya gimana Rizad? lampu matiin semua kan gelap tuh terus kagetin suaminya manrob buka iya gak? manrob buka manter suaminya kaget langsung lompat mati saya ini berlombang masih hidup jadi kalau kita ngajak berbuat baik ditolak sedih gak kita? Nabi berda'wah ditolak Bang David sedih gak tuh? sedih Nabi sedih Allah hibur jangan sedih kalau orang tidak beriman kepada kamu namanya tasliah orang kalau sedang sedih diapain? dihibur ada suami cerita Pak Ustadz istri saya kalau jalan sakit kalau jalan-jalan gak sakit Pak Ustadz itu gimana Pak Ustadz? iya gak? makanya saya bilang tidak semua penyakit obatnya minum obat ada penyakit obatnya jalan-jalan apalagi kalau mampir toko emas ya Ustadz ya betul kata Bang David kalau istri sakit jangan ajak ke pusus emas ajak ke toko emas baik itu dia ya ini ayat namanya tasliah sama dengan di Quran ada surat Yusuf ada gak surat Yusuf? surat Yusuf secara keseluruhan merupakan tasliah pelipur lara buat Nabi surat Yusuf istri isinya isinya cerita Nabi Yusuf dari dibuang ke sumur diselamatkan kemudian begini kemudian begitu ya gak tuh? ya kan? kalau baca surat Yusuf Nabi Muhammad gembira tuh kan dibuang ke sumur dia tuh untung pedagang lewat tuh pas diangkat apa yang nyangkut tuh? Nabi Yusuf cakep gak dia? cakep untung Nabi Yusuf kalau wakwaw dilepas lagi masih angkat wakwaw dilepas lagi Nabi Yusuf tuh maka emak emak kalau dia hamil baca apaan? biar anaknya cakep kayak Nabi minimal ahlaknya dah kalau wajah ngikutin bapaknya ya baik kita kembali ini ayat namanya tasliah pelipur lara kalau engkau di dakwah ditolak jangan sedih jangan ya tentu manusiawi juga gundah gulana ya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang seperti ini gitu pelipur lara buat Nabi ada enam susunan ayat di Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wakafa billahi shahidah ada gak? ada wakafa billahi alimah wakafa billahi nasiro wakafa billahi hasiba wakafa billahi wakila yang keenam wakafa billahi waliyah artinya cukup Allah sebagai penolong kamu cukuplah Allah sebagai yang menghitung kamu cukup Allah yang mahatau cukup Allah yang jadi saksi cukup Allah yang yang jadi wali jadi wakil buat kamu ini potongan potongan menjadi tasliah buat Nabi kalau kamu didustakan disakiti segala macam Allah mengatakan wakafa billahi nasiro ayo ibu di rumah ibu capek banget lah di rumah ngurusin rumah ya gak? jungkir balik ya gak tuh? untung masih balik kalau jungkir dong bahaya ibu capek dari pagi nyuci ngepel segala macam gosok jam 5 sore capek dah rebahan di kursi di sofa rebahan pegangan handphone eh suaminya pulang pas ibu rebahan apa kata suami enak banget di rumah santai doang ya Allah bang aku capek bang dari pagi cuman pas suaminya pulang istri lagi megang handphone kebahan suaminya gak tau kalau dia kerja apa kata istri wakafa billahi syahida biar Allah yang jadi saksi ya salam wakafa billahi alima biar Allah yang maha tau kalau kita berjuang gak ada yang nolongin wakafa billahi nasiro biar Allah yang nolongin kita berbuat gak ada yang bantuin wakafa billahi wakila wakafa billahi waliya kadang-kadang manusia salah hitung bu wakafa billahi hasiba biar Allah yang hitung ayat-ayat ini namanya tasliyah pelipur lara buat nabi ya ayuhar rasul la yahzunkal ladhina yusari'una fil kufri kalau engkau berdawa didustakan jangan sedih pelajaran yang ketiga meskipun nabi Muhammad ditolak disakiti nabi tidak marah marah gak nabi enggak nabi gak marah walau kunta fazzon ghalizal kalbi lanfaddu min hawlika kalau kamu keras kata quran kalau kamu bersikap marah-marah orang lari nabi ke dakwah gak marah-marah dakwah pelan-pelan ya kan contoh penduduk kota To'if namanya Bani Sa'if nabi berdakwah dilempari batu nabi ingat dilempari batu dikatain mohon maaf ya dikatain majnun dikatakan gila nabi lari berumuran darah tuh apa nabi marah nabi doain Allahumma dikawmi fa'innahum layaklah punya Allah penduduk Bani Sa'if penduduk orang To'if berikan mereka hidayah mereka memusih aku karena mereka gak tahu aku gitu eh anak cucu mereka beriman ternyata ya gak tuh kalau dakwah jangan jangan ngambek ya kan kayak nabi Yunus berdakwah di kampungnya tuh eh ditolak nabi Yunus dia ngambek ya dia pergi eh ditegor sama Allah dilemparkan ke dalam laut dimakan ikan paus sadar gak nabi Yunus sadar ada murid ngaji ntar gak ngaji ntar ngaji kamu kalau ngaji-ngaji kalau gak gak ngaji udah habis murid jadinya ya benar jadi yang ketiga tadi tuh bahwa nabi Muhammad walaupun didustakan beliau tidak marah yang terakhir pelajarannya dari ayat tadi kalau orang-orang tidak taat kepada nabi kita semua mudah-mudahan taat kepada nabi Muhammad ini bulan maulid bulan yang mulia kita memperingati hari kelahiran nabi dengan cara taat kepada nabi Muhammad melaksanakan ajarannya yang nabi sunahkan kerjain puasa-puasa sunah ada gak senen kemis kerjain orang jaman dulu bang David senen kemis jadi kebiasaan sampai-sampai jadi istilah setiap orang lemes ya tuh orang tampangnya senen kemis iya-iya benar-benar ya tuh anak muda napasnya napasnya senen kemis mudah-mudahan semangat mengamalkan sunnah nabi s.a.w. jadi ini surat al-ma'idah ayat 41 m.a.s.a. terima kasih banyak kutat saya Roni ya Allah bu jadi kalau nanti suami kita pulang ke rumah suami pulang ke rumah ibu lagi kelihatan capek suami lagi ngomel-ngomel bilangnya apa wakafabilahi syahidan biar Allah yang jadi saksi gitu ya silahkan ada yang mau nanya enggak bu mana tadi yang mau nanya silahkan oke silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya serli dari majelis ta'lim asakinah lipokarawaci mau bertanya pada saat kita bersolawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad apakah betul Pak Ustadz kalau Allah pun ikut bersolawat kepada nabi pada saat itu terima kasih wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi bersolawat kepada nabi itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala di Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu jadi salawat kepada mendoakan nabi ya kan mendoakan bersolawat baliknya ke kita juga apa kata nabi man salla alaihi salatan sallallahu biha alaihi ashran yang salawat padaku sekali Allah balas sepuluh kali gitu membaca salawat banyak-banyak tak salawat kemarin di masa-masa pandemi salawatnya salawat tibil kulub Allahumma salih ala sayyidina muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu ada salawat badriyah ada salawat nariyah ada beragam salawat tuh yang paling singkat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad sekali sepuluh kali seratus kali memperbanyak salawat kepada nabi mudah-mudahan Allah berikan syafa'at kepada kita lagi bengong-bengong sambil masak di dapur daripada nyanyi kemana kemana tepe amrak-amrakan jadinya kemana-mana baca salawat ya gak tuh sambil mijit-mijit boleh gak baca salawat boleh namanya rukiah yang dianjurkan yang gak boleh mijit-mijit baca jampi yang gak jelas lagi mijit nih bulu gombal-gambul itu gak boleh ya gak bulu gombal-gambul tapi kalau baca salawat boleh gak boleh gitu mungkin anak lagi sakit ambil air boleh gak baca salawat boleh baca pateh ini kisah nyata terakhir nih kan jadi ustad bisa ngapain aja tuh kadang-kadang tetangga ngetok rumah jam 12 malem ustad anak saya kayak kemasukan di bawah air di botol bacain baca pateh langsung diam saya lupa anak saya aus belum minum dari pagi itu dia tadi belum minum katanya banyak-banyak baca salawat biar tambah sehat amin susah ibu-ibu menyamber mulu masya Allah makasih banyak ustad ibu-ibu makasih pertanyaannya abis ini kita dengerin tausia lagi dari guru kita dan nanti kita akan belajar lagi baca Quran sama Kaji Munawir Ngace hanya disini di Cahaya Hati Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati